Dengar kata World Bank, mungkin yang kebayang soal hutang negara. Tenang, Bank Dunia gak melulu soal hutang piutang kok. Kalau gak percaya, simak video ini sampai habis. Jadi beberapa hari lalu, Menko Erlangga dan kawan-kawan melakukan hubungan bilateral di Amerika Serikat. Di sana mereka bertemu banyak tokoh, salah satunya dari Bank Dunia. Dan yang gokil, yang Menko Erlangga temui adalah tokoh Indonesia juga. Dia adalah Direktur Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia, Bumariel Kapangestu. Banyak banget yang bisa didapat dari Bumarielka. Pertama, soal program infrastrukturnya Amerika Serikat, PGII, di mana Bank Dunia ikut terlibat. Lewat Bank Dunia dan lainnya, Amerika bakal gelontorkan dana 600 miliar USD. Gede banget kan? Itu buat investasi ke negara Indo-Pasifik. Menko Erlangga berdiskusi soal bagaimana Indonesia dapat terlibat banyak dalam program itu. Bumarielka membicarakan mengenai kepemimpinan Indonesia di ASEAN, di mana World Bank akan mempunyai support terkait dengan transformasi digital, kemudian terkait dengan SDGs, terutama untuk energy transition, dan yang ketiga yang kami usulkan adalah terkait dengan food security. World Bank kita akan tindak lanjuti dengan program-program yang ada, dengan perwakilan di Indonesia, dan juga yang terkait untuk project list dari PJI. Nah kan, apa yang dibilang di awal tadi? World Bank gak melulu soal hutang. Justru ini sinyal positif buat perekonomian Indonesia. Sedap!